Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Sudah rasmi kemenangan kepada calon barisan nasional ataupun calon kerajaan perpaduan bagi pilihan dari kecil Dun Makota dengan majority 20 ribu lebih kalau saya tak silap ini pasti satu berita buruk untuk Muhyiddin Yassin sebagai pengurus CPN dan juga sebagai presiden bersatu Saudara-saudara, apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin sebagai presiden bersatu selepas calon bersatu ataupun calon perikatan nasional kalah teruk oleh calon barisan nasional yang mewakili kerajaan perpaduan Adakah kekalahan PRK Dun Makota ini akan menyebabkan jawatan Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang sebagai kepimpinan tertinggi perikatan nasional akan tergugat Baru-baru ini Pak Zarkashi ada membuat kenyataan PN takut PN takut bersatu pas berpecah kepada pas dan bersatu adakah mereka berpecah ataupun adakah kepimpinan tertinggi daripada pas dan bersatu ataupun perikatan nasional akan ada yang dipecah saudara-saudara sebelum ini kononnya ada satu dakwaan dimana pas tidak membantu bersatu ataupun PN di dalam kempen PRK Dun Makota namun akhirnya pas dalam satu kenyataan menafikan pas nafi tidak bantu kempen di Makota pas menafikan dakwaan jentera parti itu tidak turun padang membantu dalam kempen PRK Dewan Undangan Negeri Makota naib presidennya Datuk Idris Ahmad berkata tuduhan mengatakan pas tidak membantu calon perikatan nasional Muhammad Haizan Jafar daripada bersatu adalah fitnah saudara-saudara kalau benar memang pas tidak membantu di dalam kempen PRK Dun Makota baru-baru ini adakah bersatu dan pas benar-benar akan berpecah seperti yang dinyatakan oleh Puat Zarkashi apa yang terjadi kepada PN apa yang terjadi kepada Muhyiddin Yassin apa yang terjadi kepada Hadi Awang selepas kekalahan PN di PRK Dun Makota ini menjadikan satu kredit baru untuk Anwar Ibrahim sebagai pendana menteri satu lagi kemenangan baru bagi kerajaan perpaduan selepas BN menang PRK Dun Makota makna kata Anwar selangkah di depan meninggalkan musuh politiknya saudara-saudara saudara-saudara yang amat dihormati tuan-tuan dan tuan-tuan apa komen anda halo semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fels Lifestyle saudara-saudara yang amat dihormati berita gembira untuk penyokong-penyokong kerajaan perpaduan penyokong-penyokong kerajaan PHPN penyokong Anwar Ibrahim dan juga penyokong Barisan Nasional kemenangan PRK Dun Makota telah disahkan dan ini menjadi satu berita buruk untuk musuh politik Anwar Ibrahim yang mahu Anwar tumbang yang mahu jatuhkan kerajaan perpaduan tapi sekali lagi kemenangan calon kerajaan perpaduan PRK Dun Makota telah mengejutkan ramai walaupun ramai berkata sebelum PRK Dun Makota banyak yang telah membuat ramalan sekurang-kurangnya calon kerajaan perpaduan akan menang majoriti 15.000 undi namun jauh lebih cemerlang keputusannya majoriti lebih daripada 15.000 yaitu sebanyak 20.000 undi sederah-sederah ini kenyataan Perdana Menteri selepas kemenangan calon BN calon kerajaan perpaduan yang pasti menggembarkan ramai keputusan di Makota tanda rakyat mahu kerajaan tumpu bangun ekonomi wow satu kerajaan baru untuk Anwar Ibrahim satu kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim kemenangan besar barisan nasional dalam PRK Dun Makota adalah petanda masyarakat di kawasan itu mahu kerajaan perpaduan diberi peluang untuk menumpukan perhatian membangunkan ekonomi negara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kemenangan calon barisan nasional Syed Husin Syed Abdullah dengan majoriti besar 20.648 undi adalah sesuatu yang diluar jangkaan tidak siapa yang jangka kemenangan barisan nasional di pihak kerajaan perpaduan dengan majoriti 20.000 lebih undi dan saya percaya ini petanda masyarakat China India sudah punyai pandangan bahawa berilah peluang kepada kerajaan perpaduan untuk menumpukan perhatian dalam bidang ekonomi angkat darjat negara dan rakyat katanya Anwar berkata demikian semasa berucap pada jamuan negeri dimilih sempena lawatan kerja dua hari beliau di Sarawak yang turut dihadiri oleh Premier Tan Sri Abang Johari Tun Opek saudara-saudara yang amat dirumati bantuan dan perempuan ada yang berkata kemenangan PRK Dunmah Kota ada yang berkata berkaitan dengan isu diantara UMNO dan DAP berkaitan dengan isu diantara Akmal Saleh dan Teresa Kok berkaitan dengan pensijilan halal ada yang kata ini boleh menyebabkan pengundi China tidak turun mengundi bagaimana pula dengan parti China yaitu DAP parti yang banyak pemimpinnya China akhirnya tulisan daripada Syabudin berkata menang di Makota isyarat isyarat dan DAP harus jalim kerjasama bergekalan sebagaimana dijangka oleh hampir semua orang BN akhirnya berjaya mengekalkan kemenangan di Dunmah Kota cuma yang tidak pernah dijangka ialah kemampuan BN menang dengan majoriti lebih 20.000 undi pada PRN Johor BN menang di Gerusi Makota dengan majoriti 5.166 undi melalui pertandingan 4 penjuru tetapi disebabkan PRN Makota kali ini PH dan BN bekerjasama menentang BN hampir tidak ada yang berani mengatakan BN tidak beroleh kemenangan akhirnya menurut Syabudin menang di Makota isyarat UMNO dan DAP harus jalan kerjasama bergekalan makna kata adakah dengan ini Anwar Ibrahim mempunyai harapan yang serah untuk meneruskan jawatan sebagai pendana menteri bagi penggal yang seterusnya Tuan-tuan apa komen anda Halo semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan Bapak yang amat dihormati berkaitan dengan isu diantara Teresa Kok dan juga pemimpin UMNO ataupun ketua pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh ini bukan lagi cerita kedai kopi ini bukan lagi cerita tepi jalan tetapi ini sudah melibatkan polis dan ini adalah satu perkara yang amat serius disahkan melalui satu artikel daripada Malaysia kini bertarik 28 September isu halal Akmal beri keterangan pada polis esok yaitu bertarik 29 September persoalannya kalau Akmal Saleh didapati bersalah dapat dibuktikan bersalah adakah dengan ini ketua pemuda UMNO bakal berisiko untuk hilang jawatan dan hilang kuasa dan persoalan seterusnya adakah beliau akan digunakan tindakan undang-undang sehingga boleh dipenjara nah itu menjadi persoalannya ketua pemuda UMNO Akmal Saleh akan memberikan keterangan kepada polis susulan petikaian isu sijil halal melibatkan pemimpin DAP dia mengumumkan akan hadir ke IPD Jasin Melaka bagi berbuat demikian 10 pagi jika takut dilambung ombak jangan berumah di tepi pantai jika takut dengan cabaran jangan sesekali dipanggil pejuang untuk saya menyerah kalah tidak sama sekali apalagi untuk saya memohon maaf katanya sejurus selepas BN menang dalam PRK Makota di Johor mungkin ada yang tertanya-tanya berkaitan dengan isu diantar Akmal Saleh dan juga Tiresa Kok yaitu satu parti UMNO dan satu lagi parti DAP akan menjadi penyebab kepada kekalahan BN PRK Dunmakota namun perkara itu sedikit pun tidak menjadi dengan ini tanya kepada pengundi Dunmakota yang profesional untuk memilih calon kerajaan perpaduan Pertigaan antara dua pemimpin parti kerajaan itu bermula apabila naib pengurusi DAP Teresa Kok menolak cadangan mewajibkan peniaga yang tidak menjual babi dan arak untuk memohon sijil halal Pada 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 11 September Kok yang juga anggota Parlimen Seputih menghantar surat peguam kepada Akmal menut ganti RM25 juta kerana melabelnya sebagai nyonya tua dan mahu melekatkan logo tidak halal di dahinya sayap pemuda DAP Seputih turut membuat laporan polis terhadap Akmal sementara itu Akmal dalam tulisan di Facebook berkata diajar untuk mempertahankan negara bangsa dan tanah air walaupun terpaksa mempertaruhkan nyawa kamu yang buat hal kamu yang nak play victim berlakon jadi mangsa pula kita jumpa di mahkamah katanya itulah menjadi persoalannya kalau pemimpin DAP tersebut Teresa Kok yang didapati bersalah adakah beliau yang patut digenakan tindakan undang-undang dan begitu juga sebaliknya saudara-saudara berkaitan dengan ini anda rasa apa yang akan berlaku apa komen anda